Masjid Tuo Kayu Jawa Masjid Tuo Kayu Jawa merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Letaknya di kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Masjid ini didirikan pada tahun 1599 Masehi, dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Menurut masyarakat setempat, di balik pembangunan Masjid Tuo Kayu Jawa ini, terdapat dua tokoh yang berperan, yaitu Angku Mashhur dan Angku Labai. Angku Mashhur menjadi imam yang bersuara merdu saat melantunkan surat-surat. Sedangkan Angku Labai bertugas sebagai muazin yang bersuara sangat merdu. Berdasarkan namanya, masjid ini dulunya terbuat dari kayu jauh yang kuat dan keras, dengan memadukan arsitektur tradisional Minangkabau. Atapnya berbentuk tumpang tiga, dengan bahan ijuk. Dinding masjid menggunakan papan kayu yang dihias dengan ukiran kerawangan motif geometris. Mihrab masjid ini berukuran 2,1 x 3,5 meter, dan memiliki atap dengan bentuk gonjong seperti rumah gadang. Masjid ini disangga oleh tiang-tiang setinggi 15 meter. Terdapat satu tiang utama yang lebih besar dari tiang lainnya, tiang itu disebut Machu. Masjid tua ini telah mengalami beberapa perbaikan atap, dan pergantian tangga kayu menjadi beton cor. Masjid Katangka Masjid Katangka merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan, peninggalan Kesultanan Goa. Nama Katangka diambil dari daerah dibangunnya masjid tersebut, yaitu Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pencetus pembangunan masjid Katangka ini adalah, Raja Goa ke-14 yaitu Sultan Alauddin, pada tahun 1603. Awalnya, masjid ini masih berupa musola sederhana, kemudian diperbesar menjadi masjid, saat Kesultanan Goa resmi beragama Islam. Namun versi lain mengatakan, bahwa pembangunan masjid Katangka ini pada abad ke-18 Masehi. Ini bisa dilihat dari prasasti ukir di pintu-pintu masjid, yang menggunakan tulisan Arab berbahasa Makassar. Pada prasasti tersebut, tertulis masjid Katangka dibangun pada abad ke-18 Masehi. Tepatnya tahun 1886, yaitu pada saat masa pemerintahan I. Malingkaan Daengnyon Rika Raeng Katangka, atau Sultan Idris Tuminanga Rika Labirana. Bangunan masjid Katangka ini beratap tumpang satu, yang sekilas mirip seperti bangunan rumah Joglo. Arsitektur pembangunan masjid ini merupakan campuran dari bangunan Makassar dan Islam. Luas bangunan masjid ini sekitar 212,7 meter persegi, dan di dalam masjid terdapat tiang sokoguru, mimbar dan mirap. Di puncak masjid terdapat sebuah mustaka yang indah. Masjid Tuha Indrapuri Masjid Tuha Indrapuri terletak di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Dulunya, wilayah Indrapuri ini merupakan bagian dari kerajaan Hindu Indrapurwa, yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Hindu. Pada abad 10 Masehi, masyarakat Hindu di wilayah tersebut, mendirikan candi yang diberi nama Indrapuri, artinya Kutabaru. Pada abad 12 Masehi, kerajaan Hindu bernama Lamuri dan berperang melawan bajak laut dari China. Perang ini dimenangkan oleh kerajaan Lamuri atas bantuan merajohan yaitu Pangeran dari Gayo. Kemudian, kerajaan Lamuri menganut agama Islam. Pada tahun 1618 Masehi, pada candi Hindu ini dibangun sebuah masjid. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa pembangun Masjid Tuha Indrapuri ini adalah pada masa Sultan Iskandar Muda, yang memimpin Kesultanan Aceh pada tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. Oleh karena itu, bangunan Masjid Indrapuri ini mempunyai keunikan tersendiri, sebab dibangun di atas candi. Hingga saat ini, bahan bangunan masjid masih dari kayu dan kubahnya berbentuk piramida. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.